Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kristian di Kioskom Channel Kali ini saya akan membahas PC AMD Di sela-sela Intel yang langka, sambil menunggu launching Intel generasi 12 di tahun ke depan Itu katanya ya, kalau feeling saya tidak mungkin, karena tidak ada persiapan Katanya lanjut 2022, jadi sekarang saya akan merakit PC AMD Karena prosesor AMD tidak terlalu langka dibandingkan prosesor Intel Kalau beli Intel, prosesor itu harus bandel-bandel-bandel Beli VGA bandel-bandel-bandel, tapi kalau prosesor AMD tidak bandel, ada yang bandel Tapi lebih banyak supplier yang tidak bandel Jadi saya ngasih opsi adalah PC AMD Ini adalah PC gaming kiriman dari Funtech Tahu kan Funtech? Nah, jadi Funtech itu selama ini kan membuat mouse, headset, webcam, keyboard, kursi, mousepad, casing Nah, barusan casing sekarang mengeluarkan produk baru yaitu Water Cooler yang Ciamisoro Yaitu Polar LC240 Ini Ciamisoro, nanti saya akan jelaskan bro Kalau akan-akan merakit PC zaman sekarang, sekarang ini ya, sekarang September 2021 Itu anggaran paling enak itu adalah di 15-20 Kalau dulu 10-15 enak banget, kalau sekarang 15-20 Karena harga VGA yang terlalu tinggi dan harga prosesor yang sudah mulai naik bro Nah, seperti itu bro Jadi 15-20 Kalau akan-akan punya dana 15, tambahin dikit lah ke 17-18 Nah, baru akan-akan bisa memakai prosesor atau komponen-komponen yang terbaru Ingat, beli komponen yang terbaru, jangan pakai lama Contoh, Intel Core i5 dari jaman mbahmu sampai sekarang ya, Intel Core i5 Yang membedakan itu adalah serinya Ini tahun berapa? Kalau i5 sekarang, tahun berapa? Performanya berbeda Coy, ini masih sering ini Yang WS seperti gini Jadi, saya mau ngerakit PC Intel Core i5 4 juta Tidak ada bos, segitu bos Itu cuma dapat prosesor sama motherboard Ada, di-capture di Tokopedia, di-capture di Shopee Setelah saya cek, waduh gen 1, gen 3, gen 4 Susah ya menjelaskan tentang teknologi bahwa Intel Sampai sekarang ini namanya tetap Intel Core Yang membuat bedanya tahunnya Jadi, kalau akan-akan mau ngerakit, tanya dulu Bos, itu prosesornya tahun berapa? Udah gitu aja bro Oke ya Sekarang saya akan menjelaskan detail spesifikasi dari PC Fantech ini bro Kalau untuk prosesornya, saya memakai AMD Ryzen 5 Yaitu 3500X X berarti non-GPU di dalamnya Tidak ada iGPU-nya Jadi, akan-akan harus memasang VGA Card Untuk menampilkan di monitor Dia 6 Core dan 6 Trade Ryzen 5 bro Atasnya Ryzen 5 3600 Yang baru ini sudah Ryzen 5, 5600, 5600G atau X Nah, seperti itu bro Ini saya memakai Ryzen 5 3500X Terus, kalau untuk motherboardnya Memakai B550 Jadi, akan-akan bisa upgrade Sampai Ryzen 5000 juga bisa Jadi, kalau membeli sesuatu Usahakan Motherboard itu bisa di-update-update Sampai generasi terbaru Jangan nulutin prosesor Intel Core AF-F Atau Ryzen Yang penting Ryzen 5, Ryzen 7 Tapi Ryzen 7 yang versi 1 atau 2 atau 3 Tapi, tidak bisa di-update-update sampai ke depan Jadi, usahakan cari motherboard yang bisa di-update-upgrade Ini memakai B550 Sudah cukup, bro Kalau akan-akan punya dana Akan-akan bisa pakai X570 Tapi, mubazir Nah, terus kalau untuk memorinya Saya memakai 16GB, 8GB x 2 Dengan speed 3200 DDR4 8GB, 8GB Masih ada slot 2 Jadi, akan-akan bisa pasang 8GB, 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 8GB Sampai di 32GB atau 16GB x 4 Nah, dual channel jalannya Kalau akan-akan ingin jalan di quad channel Bukan berarti memorinya di fullkan 4 Bukan Carilah motherboard yang support dengan quad channel Seperti X399 Atau X299 Jadi, motherboard itu Memang dikhususkan untuk quad channel Jadi, jalurnya itu berjalan 4 Kalau motherboard yang seperti ini Berjalan 2, bro Biarpun akan-akan pasang di full slot Atau disebut dual channel Nah, seperti itu, bro Terus, kalau untuk storage-nya Saya memakai NVMe Gen 4 500GB Nah, terus habis itu Kalau untuk VGA-nya Saya pakai RX 6600 XT Dia 8GB, 128-bit Dan GDDR6 Ini dari MSI Jadi, kelihatan ada Dua fan di bawah Ada backplate-nya Ada logo RGB di depan MSI-nya Jadi, menambah kesan estetik Di dalam PC ini, bro 3500X ditambah B550 Ditambah Sama 6600 XT Bottleneck Tidak? Tidak, bro Tapi, kalau akan-akan Pengen lebih bagus lagi Akan-akan bisa pakai 5600 X Atau 5800 Tapi kan over budget Nah, biar tidak over budget Akan-akan bisa pakai Ryzen 5 3500X Ditambah 6600 XT Sudah oke Cuma SAM-nya tidak jalan Smart Access Memory Antara prosesor dan GPU Tidak bisa berjalan, bro Intinya seperti itu, bro Karena kalau AMD Harus pakai seri 5 Ditambah seri 6 VGA-nya Eh, prosesornya seri 5 VGA-nya seri 6 Kalau prosesornya seri 3 VGA-nya seri 6 Tidak bisa jalan Smart Access Memory-nya Tidak masalah, bro Oke Terus, kalau untuk power supply Saya memakai MSI MPG R650GF Jadi, dia ini Sudah 80 plus gold Karena komponen-komponen Yang saya pasang ini Agak mahal semua Jadi, power supply ini Sangat penting Jadi, power supply itu Seperti Apa ya Aliran darah Menyuplai ke dalam Sel-sel manusia Jadi, kalau power supply ini Menyuplai Ke komponen-komponen Jadi, jangan sampai Power supply itu Yang abal-abal Sebelum agak-agak Membeli power supply Mending cek di www.iktipplus.com Pastikan power supply tersebut Terdaftar di situ Karena banyak power supply Abal-abal Yang ditempeli 80 plus Tapi itu Palsu Ingat Karena demandnya Orang itu Pinginnya 80 plus Akhirnya perusahaan-perusahaan itu Nulisi 80 plus Padahal itu Palsu Jadi, benar-benar Tidak bersertifikat Seperti itu Penting banget Terus, kalau untuk Mendinginkan prosesornya Karena ini memakai Reason 5 3500E Non-GPU Dan dia agak panas Otomatis saya memakai Water cooler Bro Water coolernya saya memakai Fantec Polar LC240 Nah, seperti ini Bro Waternya itu Yang saya pasang ini Memakai Dua Dua Bukan dua radiator Atau Dua kali Dua belas senti Jadi, dua belas senti atas Dua belas senti bawah Jadi, 240 mm Atau Dua puluh empat senti Radiator Panjangnya Jadi, ada Dua empat puluh Tiga enam puluh Dan empat lapan puluh Nah, seperti itu Bro Ini yang Dua ratus empat puluh Karena cukup Untuk mendinginkan Prosesor Reason 3500E Kalau akan-akan Pakai Lima Sembilan lima puluh Wajib Pakai Radiator yang Tiga ratus Enam puluh Milimeter Habis itu Selangnya Dia sudah Slipping Di sini Nah, sudah Slipping Jami Soro Terus, habis itu Kalau untuk Apa namanya CPU blocknya ini Nah, di sini Itu sudah ARGB Jadi, akan-akan Bisa mengganti-ganti Warnanya ini Sesuai dengan Keinginannya Akan-akan Terus, dia sudah Silent Bearing Jadi, benar-benar Tidak berbunyi Karena teknologinya Emang teknologi silent Terus, habis itu Kalau untuk radiator Sudah memakai Full Aluminium Jadi, benar-benar Apa namanya Berkualitas Nah, di sini Sudah dijelaskan Kelebihannya adalah Addressable RGB Hydraulic Bearing Van Dan Aluminium Radiator Jadi, kalau radiator Sudah Aluminium Itu akan-akan Bisa dipatri Ada yang tahu Tidak arti Patri Patri itu Kalau bahasa Jawa Misalkan Kalau radiator Mobil saya rusak Radiator Dari plastik Bro Kalau sudah Dari Aluminium Itu bisa dipatri Atau disoder Ada, tidak tahu lah Mungkin Selain orang Jawa Tidak paham Kalau orang Jawa Pasti paham Ini seperti itu Bro Jadi, radiator Ini sudah Radiator berkualitas Harganya benar-benar Murah Terjangkau Dibandingkan yang lain Tapi, kualitasnya Juga tidak main-main Yang pertama ARGB Yang kedua Sudah silent Terus, yang ketiga Adalah Aluminium Radiator Jami-soro kan Jami, bro Terus, kalau untuk Casingnya Jadi, biar Kelihatan tampangnya Seperti Gimana Mau garang Mau smooth Mau cute Mau sporty Itu semua tergantung Dari casingnya, bro Nah, casingnya ini Saya memakai Fantec CG80 Dia ada tiga warna Ada hitam Ada putih Dan ada pink Kemarin saya pesennya putih Tapi jatuhnya pink, bro Gak apa-apa Nah, intinya itu Ada tiga warna CG80 Enaknya lagi Harganya cuma 600 ribuan Terus, abis itu Samping sini sudah Kaca Kaca ya Kaca temper Ada PSU covernya Terus, kabel manajemennya besar Jadi, kabel-kabel tebal-tebal Bisa masuk Dan, yang paling suka Itu adalah Di Gratis Van Tiga van Lumayan kan Casingnya keren Full kaca Sudah free Tiga van RGB Power supply-nya Sudah ada covernya Dan, kabel manajemennya besar Ada tiga warna Ada putih Ada Hitam Dan, ada pink Jadi, tergantung Karena kan Kalau cowok pakai pink Oke Atau pakai putih Oke Kalau cowok pakai putih Atau pakai hitam Nah, seperti itu, bro Nah, jadi ini adalah PC dari Fantech Ciamisoro Performing juga Ciamisoro Tidak bottleneck Akan-kan bisa cek Di video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Update lah ya, mentok akan-akan cuma dapat 1050 Ti atau 1650 dengan menurunkan prosesor dan maksudnya dual core plus 1650 atau core i3 plus 1050 Ti, itu rata-rata di 10 juta ke bawah nah seperti itu bro, jadi kalau akan-akan cocok dengan spek ini, akan-akan bisa cek di deskripsi untuk pembelian funtech casing dan funtech untuk watercooler-nya, akan-akan juga bisa cek di deskripsi ada diskon bro, saya diri kisah salam teknologi